Oke selamat pagi ya Ini orderan yang mau kita kirim Yang sudah masuk dari semalam Ini kita bahas Satu persatu dulu, nah ini here 2 di order Untuk Yaris, bisa untuk Yaris, untuk Toyota Vios Tapi kali ini di order untuk Vios Toyota Vios Ini akan Segera kita kirim, jadi bawah elam ini Real 30W 3100L 30W 3100L Ada yang bertanya mereknya apa, mereknya adalah Juragan Lampu Ada sebagian yang sudah kita emboss, ada sebagian Yang belum di emboss, jadi intinya Kalau Anda beli di saya Mereknya adalah Juragan Lampu Pelan-pelan, satu persatu Kita akan embossin, tapi ada yang memang Tidak keburu, kita tidak embossin Tapi intinya kalau Anda beli di saya Tetap adalah mereknya Juragan Lampu Boholam ini mempunyai keunggulan Real Watt nya 30, maksimum 3100L Versi 2021 Boholam ini adalah Boholam asli, here 2 Bukan Boholam Modifan Bukan Boholam Akal-akalan Karena banyak pedagang juga Yang tidak punya Karena dia mengakali dengan menggunakan HB3 HB4 ini itu bisa masuk Kalau namanya mengakali Semua juga bisa masuk Anda mau pakai color wanita pun bisa masuk Cowok mau pakai color cewek bisa Cewek mau pakai color cowok juga bisa Cuma enak dipakai kan belum tentu Nah sama seperti lampu Masing-masing punya kelemangan Masing-masing punya kelebihan Seperti saya sudah bilang Kalau pakai proyektor itu output tipis Tipis, spread, lebar Keunggulannya lebar Tapi tipis outputnya Dan dia ada cut off nya Cut off nya memang rapi Saya to the point Ngomong apa adanya Dan proyektor Yaris Vios itu bisa jauh dekat Nah Boholam ini bisa jauh dekat Ya Di proyektor nya Ya support jauh dekat lah Pokoknya tinggal pasang aja Ini sudah dirajut oleh nilon Soket tinggal colok Colok begini gak nyala tinggal dibalik Ya Boholam ini kalau dipakai di mobil Honda Itu Honda Brio RS atau Mobilio RS Ya Kalau di Toyota Yaris atau Vios Ya Syarat kedua Boholam bagus adalah stabil Boholam ini stabil 30W 3100 lux setidak ngedrop Syarat ketiga Boholam bagus adalah Adjustable Adjustable ini penting Yang penting adalah Harus Boholamnya vertikal dorong maju Ya vertikal Jadi juragan lampunya harus vertikal Ya Adjustable maju mundur putar Syarat keempat Boholam bagus adalah serviceable Boholam rusak Chipnya bisa diservice Syarat kelima adalah Soal bayangan gelap Bayangan gelap led ini kecil Gak terlalu besar Dan tidak terlalu gelap Karena Led itu cuma dua sisi Sisi kiri dengan sisi kanan Ya Yang kedepan sini akan gelap Nah makanya Kita harus mencari led yang bayangan gelapnya Kecil dan tidak terlalu besar Ya Makin kecil makin bagus Makin tidak gelap makin bagus Intinya seperti itu Nah syarat ke enam adalah Tidak storing Bolam ini tidak storing Tidak mengganggu radio mobil Anda Tidak mengganggu Kerja elektronik mobil Anda Syarat ke tujuh adalah Soal pendinginan Led ini berpendingin Double cooper Kipas dan heatsink Ya Jadi ini bolam Here 2 ya 2012 Ya saya sangat rekomendasi lah Pemasangan tinggal PNP Driverless Jadi Anda tidak perlu Nyoak-nyoak headlamp Tidak perlu Nguput-nguputin drivernya Karena Kalau dimasukin ke dalam Bisa juga gak masuk Jadi Anda harus cowok headlampnya Jadi taruh driver di luar Karena dia sistemnya ada tutup Ya ada tutup itu Lebih concern terhadap Dia gak boleh ngedrop Ya Karena kenapa panas bro Di dalam Ya Bolam ini 5500 Kelvin Jadi kalau menurut Testimony yang sudah pasang Sih dia tembus hujan Ya tapi memang Kalau pakai proyektor Outputnya tipis Saya ngomong apa adanya To the point ya 5500 Kelvin Jadi masih tembus Terhadap hujan Masih ada kuningnya Sedikit Ya Tidak terlalu putih Masih ada kuningnya Sedikit Ya Seperti inilah warnanya Nah ini bayangan gelapnya Kita tunjukkan Tanpa bayangan gelap Bayangan gelapnya Samar sekali Ya Ini kan disorotin Ke kiri ke kanan Bayangan gelapnya Di depan dan di tengah Nah kita putar begini Kan ketemu full Ya ini ketemu lagi Bayangan gelapnya Nah ini begini full lagi Jadi pokoknya intinya Led yang makin bagus itu Adalah led yang bisa 360 derajat sinarnya Ya Bayangan gelap kecil Kenapa menguntungkan Karena ya Outputnya bisa lebih padat lah Di tengah Ya seperti itu Tapi memang karakter dari proyektor Ya tipis outputnya Ya Makanya saya kalau mobil yang Mau masang lampu Supaya terang Saya jarang untuk saat ini Merekomendasikan pak Pasang proyektor aja Karena saya ngomong apa adanya To the point Proyektor itu Outputnya tipis Anda jadi gak bisa terlalu terang Ya Sedangkan kita butuh terang Itu output masih tebal Pakai proyektor output tipis bro Ya Output tipis Makanya banyak yang mengelupa Kok gak terang Pak udah pake Ganti Pake apa Ganti Lednya Pake proyektor ya Proyektor outputnya tipis Spread Ya Lebar Dia menang lebar Cut off bagus Tapi ya outputnya gak bisa tebal Saya ngomong apa adanya Tapi intinya adalah Menggunakan led ini Sudah lebih terang Tiga kali dari bolam standar Bolam standar sekitar seribu Ini bisa tiga ribuan Ya Tiga kali lebih terang Logikanya seperti itu Wih ada kutu loncat Ya Cukup reviewnya ya Jadi untuk Toyota Fios Yaris Saya rekomendasi bolam ini Ya Tiga puluh Tiga ribu Seratus lux Terima kasih